Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Viprojek Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan download cut ini akan segera tercapai Amin Oke di kesempatan kali ini Sekarang kita akan mengulas mengenai dari cara melakukan Ataupun mengecek pembayaran dari Indomobil VN Melalui aplikasi dari dompet digital OVO Ya buat teman-teman yang mungkin kalian masih kebungan Untuk cara mengecek dari tagihan Ataupun kredit angsuran Indomobil VN melalui aplikasi OVO Untuk step dan cara yang seperti ini Silahkan kalian tinggal login terbeda dulu Kedalam aplikasinya Oke di halaman ini Kita akan menunggu Untuk halaman dari beranda aplikasi OVO nya Ya sampai disini silahkan kalian tinggal pilih saja ke menu bagian tagihan Kemudian langsung pilih ke menu angsuran kredit Di bagian sini yang sudah saya beri tanda Salahnya cari angsuran kredit disini Kalian tinggal diketikan saja Indomobil ya Indomobil ya sudah terlihat disini ada Indomobil VN Tinggal di klik saja sekali Kemudian nomor pelanggannya Tinggal di inputkan saja Ataupun pastikan nomor pelanggan yang kalian miliki Khusus dari tagihan dari Indomobil VN Kemudian klik checklist di pojok kanan bawah Kemudian langsung klik ke lanjut ke pembayaran Oke kita akan lihat Ya disini sudah muncul dari informasi pelanggan Sudah terlihat juga untuk nomor pelanggan Kemudian nama pelanggan dan tanggal jatuh tempo Disini tanggal 1 Juni 2023 Dan angsuran masuk ke 18 Oke jika teman ini melakukan pembayaran Jadi disini total biaya admin nya Ditambahkan langsung Terkena 5.046 rupiah Jadi ini langsung ditambahkan dari jumlah tagihan Dan total pembayaran disini Diakumulasikan total ada 970.046 rupiah Jadi buat teman teman Yang mungkin kalian ingin melakukan pembayaran langsung Melalui aplikasi OVO ini Pastikan kalau memiliki saldo yang cukup untuk melakukan pembayaran Kemudian disini langsung pilih konfirmasi Di pojok kanan bawah Oke saldo nya disini Ya pastikan saldo fokus Mencukupi ya untuk melakukan pembayaran Kemudian klik ke menu bayar sekarang di pojok kanan bawah Lalu tinggal input saja pin dari aplikasi OVO yang kalian miliki Dan begitu untuk cara mengecek ataupun melakukan pembayaran Melalui aplikasi OVO untuk dari tagihan Indomobile Finance Dan setelah kalian melakukan pembayaran Kurang lebihnya tunggu saja 3-5 menitan Kemudian cek kembali cara berkala dari aplikasi OVO nya Dan lihat di menu angsurannya Jika sudah berpindah ke angsuran selanjutnya Artinya pembayaran akan di input langsung Sudah masuk ke perusahaan dari Indomobile Finance Dan pengalaman saya untuk pembayaran masuknya Ini langsung masuk ya dan akan diperborui kurang lebihnya Dari beberapa jam ke depan dari Indomobile Finance Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye